Intro Perayaan Natal secara langsung dan tidak lagi dibatasi seperti tahun lalu ini Disambut sukacita oleh seluruh umat kristiani seantero dunia Termasuk Jemaat Kereja, Sidang Jemaat Allah, GSJA, Family, Ministri Kediri Sugito, salah satu jemaat mengatakan bisa merayakan secara langsung Meski dengan penerapan protokol kesehatan bisa lebih menambah sukacita Dirinya bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmatnya Sehingga masih diberi kesempatan merayakan Natal pada tahun 2021 ini Selama ini kita mengalami pandemi ini kebaktian secara online saja Sehingga sudah beberapa bulan ini kita bisa offline dengan pembatasan Dan dengan protokol kesehatan penuh Natal tahun ini mengingatkan kami akan kedatangan kristus dalam dunia Mengingatkan kita bahwa kita memiliki Tuhan yang memberikan kekuatan untuk menghadapi pandemi selama ini Kami mewakili Jemaat GSJA, Family, Ministri Kediri Juga bersyukur atas pertolongan-pertolongan Tuhan pada kami Sehingga saat ini kami bisa memperingati Natal dengan penuh sukacita dari Kristus Ibadah dan perayaan Natal Kereja Sidang Jemaat Allah GSJA Family, Ministri Kediri tahun ini Dinilai lebih meriah jika dibandingkan tahun sebelumnya Terbukti dari antusias seluruh Jemaat yang begitu tinggi Kalau dibandingkan tahun lalu malah puji Tuhan tahun ini Karena tahun lalu kita tidak bisa ibadah Karena sedang tinggi-tingginya Covid-19 Dan tahun ini puji nama Tuhan kita bisa kembali beribadah Bersama-sama dengan Jemaat Merayakan Natal di Kereja Kau cahaya hidupku Kau kuatkan aku bertahan Kau harapan dalam kesesakan Kau buktikan kesediaanmu Tuhan Kau buktikan kesediaanmu Tuhan Kau buktikan kesediaanmu Tuhan Kau buktikan kesediaanmu Tuhan Kau adalah Immanuel Kau bersediaanmu Tuhan 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 Immanuel, Immanuel, engkau alam bersertaku. Immanuel, Immanuel, engkau bersertaku. Immanuel, Immanuel, engkau alam bersertaku. Immanuel, Immanuel, engkau alam bersertaku. Immanuel, Immanuel, engkau alam bersertaku. Immanuel, engkau kuatkan aku bertahan. Engkau harapan dalam kesesatan. Engkau buktikan kesetiaanmu. Tuhan, engkau alam immanuel. 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 Yesus Kristus. Meski masih dalam pembatasan penerapan protokol kesehatan. Namun demikian sukacita ini terus terkenang dan menjadi kebahagiaan bagi seluruh Jumaat GSJA Family Ministri Kediri. Ya, kami sangat bersuka cita sekali meskipun saat ini masih dalam pembatasan-pembatasan karena protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran yang lebih luas COVID-19 ini. Tapi kami merasa senang, kami merasa sangat sukacita sekali di mana kami bisa berkumpul kembali bersama anggota keluarga Jumaat GSJA Family Ministri Kediri di Natal tahun ini. Pemirsa Ibadah dan Perayaan Natal 2021 Gereja Sidang Jumaat Allah, GSJA Family Ministri Kediri terasa begitu hikmat tatkala lagu Malam Kudus dilantunkan. Selama dua abad terakhir, lagu Malam Kudus telah menjadi fenomena budaya. Gidung Natal penting dalam budaya di seluruh dunia. Lagu ini telah diterjemahkan kelebih dari 300 bahasa dan dialek, termasuk latin dan bahasa Indonesia. Dan pada tahun 2011 ditambahkan ke daftar Warisan Budaya Tak Benda oleh UNESCO. Malam Kudus, malam yang istimewa bukan karena meriahnya pesta, bukan karena ramainya orang menyanyi, melainkan malam yang kudus karena kelahiran Yesus Kristus. Malam Kudus, malam kudus, sunyi senyap, bintangmu kemerlang. Juru selamat manusia, ada datang di dunia. Malam Kudus, malam kudus, sunyi senyap, bintangmu kemerlang. Tungyi senyap, siapa yang belum lelah. 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 Tungyi benar-benar, sumpahnyaل orsat,Iau ni yang belum lelah. Tungyi senyap, Tungyi senyap, siapa yang belum lelah. Tungyi senyap, Sumpah, siapa yang belum lelah. Pujik, taulah bahan-bantться Malam Lastamu Manak, itu kami dahulu. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Trivena. Tidak ada kata yang dapat kami sampaikan pagi hari ini, kecuali kami bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, untuk kami boleh menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami satukan iman dan hati kami. Kami berdoa Tuhan buat negeri kami, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, para menteri, bahkan Tuhan sampai gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai pemerintahan yang terendah RTRW. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kau memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat memimpin negeri ini dengan takut akan engkau, dengan hikmat yang dari engkau, agar dapat membawa bangsa ini semakin baik, semakin sejahtera oleh karena pertolongan Tuhan. Khusus kami berdoa Tuhan buat kota kami ke diri, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati kota kami. Tuhan kami berdoa, khusus pada pagi hari untuk gereja-gerejamu di seluruh Indonesia, khususnya di kota kami ke diri, biarlah Tuhan terus akan tambahkan bilangan jiwa-jiwa baru. Bahkan Tuhan terus akan satukan gereja-gerejamu di kota ke diri, agar kami boleh bersama-sama bergandeng tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan di kota kami, khususnya ke diri ini Tuhan, agar nama Tuhan yang akan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami khususnya, biarlah Tuhan engkau terus membawa sidang jemaatmu untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk semakin hidup dekat dengan Tuhan, untuk semakin hidup takut kepada Tuhan, agar pelindungan Allah, penyertaan Allah, bahkan berkat-berkat Allah terlimpah atas kehidupan sidang jemaatmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus inilah setiap doa-doa kami, yang kami naikkan di dalam hadiratmu Tuhan. Kami percaya engkau Allah kami, Allah yang mendengar, bahkan engkau menjawab setiap doa-doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin.